Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyo Dan hari ini aku akan bermain game yang baru-baru rilis di Steam Dhani Dhano Switch Yaitu Story of Seasons Friends of Mineral Town Atau aliasnya Hover's Moon Remake Dan ini adalah game yang betul-betul nostalgia Karena ini dulu ya, gue pernah main di PS1 yaitu Hover's Moon Back to Nature Dan ini adalah game yang betul-betul nostalgia Ini katanya sih versi GBA-nya guys, jadi versi Game Boy Advance ya Dan gue akan rekam ya seluruh perjalanan gue yang akan gue mainin dari sekarang sampai nanti ya Dan hari ini gue gak sendirian guys, karena gue ditemani oleh Energen ya guys ya Bukan susu delay, tapi Energen ya guys Oke, kita langsung aja mulai Gue ini sempet coba sebentar ya Dan ternyata memang bener-bener sama Kalian suka yang sawo matang, yang hitam manis, atau yang putih Gue akan coba yang putih supaya di kegelapan mereka kelihatan ya guys ya Oke, langsung aja yang ini, karena gue pengen banget nostalgia Ini persis banget dengan yang di Back to Nature, Hover's Moon yang pertama Gue akan kasih nama ku Yoyo ya Ulang tahunnya tanggal 27 sekitar musim panas Karena disini gak ada bulan-bulan seperti yang kita punya guys ya Terus difficulty, nah ini guys Disini ada simple mode normal mode ini Kalau simple mode ini kalian kayak mau main santai Dan disini kalian punya banyak gold Kalian kalau jual barang lebih banyak gold Jadi ini bener-bener santai menikmati Tantangannya lebih berkurang daripada yang normal mode ya Gue yang normal mode aja, tapi ini gak terlalu susah sih ya Yang normal mode itu ya game apa adanya Jadi memang yang simple mode dipermudahkan untuk kalian yang menikmati game Kita yang normal mode aja langsung confirm selection Kita akan coba lihat seperti apa guys Nah, disini nanti gue tempat main sebentar Dan itu persis guys dengan yang di pertama Jadi kayak kita tuh diberi warisan oleh kakek kita Dan kita harus bertahan selama kurang lebih 3 tahun ya Kurang lebih ya, gue gak tau, gue salah gak ya Dan itu kita harus bersahabat dengan tetangga-tetangga Kita harus merawat farm kita Kita harus mempertahankan farm kita guys Kayak gitu guys Ini bener-bener game yang sosial gila banget Sumpah, ya ini PS1 punya ini guys Ini, wah gila ini Oke, good day you are kuyuyo, I presume ya Halo, selamat Sude apa ya? Selamat siang, selamat Halo, halo gitu guys intinya ya It's great, my great honor to present over mineral town Jadi ini mayornya guys, dia yang memperkenalkan kita Yang menyapa kita ketika kita sampai di farm kita nih guys Nah ini, this is the land your grandfather left to you Jadi ini kandangnya, ini farmnya, perkebunannya kakek kita Yang dikasihkan ke kita Dan gak ada orang yang merawatnya Jadi mayornya ini atau Thomasnya ini agak khawatir juga guys Jadi gak ada yang merawat, makanya ini kita sebagai cucunya Kakek kita yang membeli perkebunan, kita datang Dan dia sangat suka sekali guys Oke, ini kelihatannya menceritakan masa lalu nih Man, I'm sorry kuyuyo We have had to cancel our family vacation this summer Kita harus meng-cancel rekreasi kita ya Nah ini ada sesuatu yang penting nih guys Nah, mohon maaf Kamu harus membuat sesuatu tanpa trip Tanpa perjalanan hari ini ya Sangat sibuk sekali ya Intinya ini surat dari kakeknya guys ya Nah ini kita disuruh merawat perkebunannya guys Jadi si surat dari kakeknya itu Ini menceritakan kakeknya yang dulu masih hidup guys Ingat aku kan, ini aku kakekmu nih Gak ada yang banyak bisa dilakukan Ini kayak apa namanya Menceritakan waktu kita masih kecil dulu Kita naik sapi disini Nanti ada anjingnya juga Terus kita jatuh ya Ini kayak potret-potret lama gitu Yang ada di suratnya tadi guys Ini ada kuda Ya kuda itu kuda poni Terus kayak dia lari-lari dengan ayam Terus dikejar ayam juga Dia mancing Jadi waktu masih kecil itu Lakonnya atau tokoh utamanya Ini pernah disini Pernah di desa ini Kemudian dia pergi dari desa Udah gede nih Terus akhirnya dia kembali ke desa lagi Nah disini dia juga punya Beberapa teman juga disini guys Gue gak tau sih Kalau tokoh utamanya cewek Mungkin yang ada di fotonya Dari cewek mungkin guys ya Tergantung kalian milihnya yang mana Kita percepat aja Karena intinya ini tuh Kayak menceritakan masa lalu ya Sebelum kita merawat Apa namanya Perkebunan kita Sudah 20 tahun guys Jadi umur kita tuh Sudah 20 tahun lebih Sudah 20 tahun kemudian Dan aku melihat kamu tuh sudah Tambah gede Tambah dewasa lagi Ya kan Nah oke Intinya Oke ya Oke Dan disini kelihatannya Kita disuruh menamai nama kita ya Namanya apa guys ya Bojel kehidupan Jangan ya guys ya Masa namanya Kuyuyo farm Kuyuyo farm aja guys Nah kuyuyo farm Yang namanya aja Kuyuyo guys Ini yang kuyuyo farm aja guys Nah ini Kita akan di Beritahu-beritahu Mengenai Cara Berdahan hidup Disini guys ya Dan Wow Ini adalah ruangan kita yang pertama Kurang lebih Seperti ini ya Cukup besar sih menurut gue Dan ini ada tv Ya kalian tau Kalau kalian pernah mainin First moon tuh tv Buat lihat Apa namanya Kayak cuaca guys Nah Cuaca besok itu Clear Up overnight Jadi Nggak hujan ya Takutnya tuh Kalau hujan Itu agak repot sih guys ya Tapi kelihatannya Ini disini gue sempet Main Itu kayak Ayamnya tuh bisa masuk sendiri guys Kalau hujan Jadi kelihatannya Kita nggak terlalu Berpengaruh Jadi kalau yang pertama itu Kayak Kita kalau ngeluarin-ngeluarin ayam keluar Ya Bisa sakit semua ayamnya Disini ada kabinet guys Buat nyimpen item-item kalian Terus disini yang paling asik nih Yang paling beda dari yang pertama adalah Kita bisa mengganti Apa namanya Baju kita guys Kita bisa mengganti baju Wow Ada ini guys ya Kita bisa mengganti ini guys Jadi Apa namanya nih Kayak rusa-rusa Coba kita pakai itu ya guys Kita coba pakai ini guys Nah Jadi Kita bisa Pakai baju rusa guys ya Kita hari pertama pakai ini dulu aja Oke disini Juga ada peralatan-peralatan Yang bisa kalian ambil disini Yang paling beda sih Yang ini guys Ada pedometer Kalau ini kalian tau ya Cycle Kapak Cangkul Palu Dan Buat menyiram Nah disini tuh If you keep In your tool pocket As you walk It will count Your step Jadi kalau kita bawa ini Barang Dan kita lari-lari Mengelilingi desa Atau kita beraktifitas Nah ini Akan menghitung langkah kita berlari Tapi gue masih belum cari tau Gunanya buat apa ya Ntar next content Gue akan cari tau Gunanya buat apa sih Tapi feeling gue sih Keliatannya ini bakal Mungkin akan ngasih kita Sesuatu yang penting Seperti apel Yang bisa menambahkan stamina kita Kalau kita sudah Mencapai step tertentu Menurut gue itu sih Kita akan bawa beberapa dulu guys Untuk Bekerja Tapi disini kita cuma punya Empat Soket Kita harus upgrade tas Kalau mau bawa lebih banyak Oke Itu aja untuk hari ini Kita akan Coba keluar Dan disini ada Bapak Thomas Yang akan mengajari kita lagi Ini cuma tutorial doang guys Bagi kalian yang pernah main Kalian gak usah tutorial Gak apa-apa sih guys No Guys Gak usah Gak usah Gue sudah tau Oke Kita akan belajar Sendiri aja guys ya Oke Pak Thomas Lu gak usah khawatir sama gue Oke Nah yang paling baru sih Pedometer itu sih guys Tapi gue akan coba Untuk berusaha Bawa pedometer kemana-mana Dan kita akan Coba tau Ini siapa nih guys ya Yak Ini sak sih kelihatannya Bener gak guys Nanti gue sempet inget ya Ini kelihatannya Dia yang akan mengambil Semua dagangan kita Yang kita masukkan ke lumbung Dan dia yang akan mengambil Tiap jam 5 sore Nah ini dia guys Ya lumbungnya disini guys Dia yang akan ngambil kita Eh ngambil kita Ngambil barang-barang kita Yang ada di lumbung ya Setiap jam 5 sore ya Jadi ingat Kalau kalian mau menjual Barang-barang kalian Kalian gak usah repot Kalian bisa masukin ke sini aja Dan dia akan mengambil Semua barang-barang kita Disana guys Ya Semua Jadi gue sudah Coba untuk menambang Kayak kayu-kayu Batu-batuan Gue masukin disana Semua ya Tetap ngambil Dan dia akan menghargai Semuanya guys Jadi enak banget ya Oke Terima kasih sak Yang sudah mau beritahu Kita semua Oke kita akan mulai Beraktifitas Disini gue akan Coba untuk menjelaskan Sedikit Yang ada disini ya guys Nah kalau kita Berada di Peta Atau berada di Main menu Waktunya gak akan berjalan guys Ya jadi aman Dan disini adalah Tempat kita tinggal Ayah itu Kuyuyo Farm Dan disini Kanannya ini ada Pupul Tree ya Disini kalian bisa Beli ayam Dan kelinci Disini ada kelinci guys Bedanya sama yang Di Hoversman PS1 Disini ada kelinci Yang kalian bisa Ingu Bahasa jamannya guys Kalian bisa pelihara guys Dan disini ada Forge buat Apa namanya Kayak mengupgrade Senjata-senjata Bukan senjata Kayak barang-barang Kalian seperti Sabir Kapak Dan bla 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 Itu kalian bisa Upgrade disini guys Kemudian diatasnya Ini ada Basil House Jadi gue sudah masuk sini Keliatannya gak terlalu Berguna ya Kayak Dia cuma rumah biasa sih guys Disini ada Alan House Ini adalah Rumahnya Pak Thomas Yang nanti sudah Memberitahu kita Disini ada Journal Store Buat beli Bibit-bibitan Barang-barang Yang umum Ini kayak toko clown town Disini ada klinik Kalau kalian sakit Atau kalian butuh part Kalian bisa kesana Ada gereja disini Dan bahkan gereja ini Ada kurcaci guys Ada rumahnya kurcaci Itu bisa membantu kita Untuk mengurus Apa namanya Perkebunan kita guys Disini ada Northside Keliatannya Ini mungkin ya Feeling gue disini Itu mungkin akan Dibuat untuk Festival-festival Disini dan disini Di Rose Plaza Gue gak tau sih Kita lihat kedepannya Seperti apa nanti guys Disini ada Secret Forest Kita bisa kesini nanti ya Gue masih belum tau Gunanya buat apa Disini ada empty plot Ya sesuatu yang kosong Ya ini masih Masih rahasia juga Ini ada penginapan Kalian bisa makan Dan minum disana Kalau kalian Sebutuh stamina Disini ada Yodel Run Dia menjual sapi Kambing Dan alpacas guys Ada baru guys Namanya alpacas guys Ya ntar kita Harus punya alpacas ya Ini gue masih Penasaran sih Yang alpacas nih guys Disini ada Pantai Seperti biasa Biasanya kalau Memang first minute Ada pantainya Dan disini ada Sechouse Rumahnya secret Disini Disini ada Workshop Kalau kalian mau Mengagret rumah kalian Kalian bisa Kesini ya Ini dekat banget Dengan perkebunan kita Ini ada Spring Kalau kalian butuh Menambahkan stamina Kalian Disini Yang paling penting Adalah spring mine Tambang Ini paling penting guys Kalau awal nih Yaitu Tambang penting banget Untuk menambahkan Investasi kita Disini ada Like mine Gue masih bingung Disini Ntar gue akan Tunjukkan ke kalian Tempatnya seperti apa Semuanya ini Dan ini gue Paling penasaran Disini Soalnya gue Gak bisa lewat Kesini guys Disini Jennifer stand Gak tau sih ya Semuanya itu punya rumah Tapi Jennifer Tinggalnya di tenda Ya guys Katanya memang dia Suka dengan alam Dan disini itu Mother's Hill Summit Jadi Gue sudah berkeliling Nanti coba berkeliling Dan disini itu ada Apa namanya guys Pemandangan di Bukit gitu Keren Nanti gue akan coba Tunjuk kalian ya Dan ini di hari pertama Kita Di hari yang pertama Gue akan keliling-keliling Untuk berkenalan dengan Tetangga Tetangga di sana Dan disini Di deket rumah kita Ada pohon guys Kalian harus Ambil ini Tiap hari ya Anggur Dan Apa namanya Madu ya guys Dan ini nanti kita Kerjanya nanti besok aja guys Nah ini ada Apa namanya Kuda kita Disini Bukan kuda sih Kandang kuda Ada kandang sapi ya Dan kemudian Di bawah sini Ada kandang ayam guys Gue akan tunjukkan ke kalian Kandang ayamnya Seperti apa Nih Kandang ayam guys ya Jadi Kita sudah diberi Kandang-kandangnya Tempatnya Tapi belum ada Hewannya guys ya Oke Gue akan Perkenalkan ke kalian Pertama adalah Forge ya guys Disini dia buka gak ya Kita akan cek dulu nih Hari Senin Tanggal 2 Oh dia tutupnya Hari Kamis guys Jadi ini harusnya Dah buka sih Nah Dah buka nih guys Hei kita kena lanjut Sama ini nih Sama Great Dan disini guys Ya bedanya Di Havers Moon Eh bukan di Havers Moon sih Di Story of Seasons Friend of Mineral Town Disini Kalian bisa suka Dengan sesama jenis Tapi kalau kelihatannya Akan cari yang Laman jenis aja guys Ya ini buat iseng-isengan Nanti mungkin next content Kita akan coba Ya guys Untuk ya Pertualangan kita Disini Kita akan coba Untuk yang lawan jenis Ya disini adalah Grey Anaknya si Forge ini Tapi lupa Gue lupa namanya nih Tadi itu namanya Saibara guys Ya disini Dia bisa mengupgrade Senata-senata kita Seperti Celurit Terus Apa Cangkul Kapak Ya palu Dan ini Dia bisa juga menjual Pancingan ya Ini menjual Brush Buat nyikat Si kuda lumpeng Dan milker Ya buat Mersusu Dan ini Apa Pemotong bulu Tomba Nah Ini di dekat Perkembangan kita nih Setelah itu Kita akan kemana guys Kita akan Ke kandang Ayam Ya ini buka gak ya Ini buka nih guys Nah Disini ada Popuri guys Jadi kalau kalian Yang main Havasman pertama Kalian pasti Tau yang namanya Popuri Ya Dengan Kasus Rambutnya Berwarna Pink Dan ini Ibunya Lilia Yang menjual Perayaman Disini guys Popuri ini Salah satu Favorit gue Waktu gue main Havasman yang pertama Karena dia tuh Yang paling Berwarna gitu sih guys Kalau dulu gue masih kecilan Sukanya yang Berwarna-berwarna Dia yang keliatan Paling cantik gitu sih guys Paling cewek banget gitu Nah disini ada Siapa nya dia Keliatannya ini Apa namanya Rick ini Keliatannya Deketin Deketin Popuri Ini Wah ini Kalau gue mau Deketin Popuri ini Gue akan Bersaing dengan Rick ini guys Oke Gue dikasih apa nih Hmm Jadi yang Gue waktu Nyoba main Yang pertama tuh Gue gak Keliling sama sekali guys Jadi Ini hari pertama Gue akan Coba keliling ke Semua tempat Oh Gue dapet telur Mantap Wah ini telurnya Bisa gue gunain Buat nantesin ayam nih Mantap ini guys Oh ini ada Popuri Halo Popuri Halo Tante Lilia Ya Ini ada Rick disini Terima kasih Rick Yang sudah Ngasih gue Telur Ayam Gue gak boleh ke atas guys Ini rumah orang ya Tolong Ini bisa gue ambil gak nih telurnya Gak bisa gue ambil guys Gue gak bisa maling guys Oke Selamat tinggal Gue akan coba Liat-liat dulu Di Tenaga kita Disini Hei 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 Oh Anu ya Tutup Waduh Close Monday guys Kita gak bisa kenalan guys Ya besok Bisanya kalau selasa guys ya Oke lah Gak bisa kesini gue Oke ini kita Charge dulu ya Kita ke Gereja dulu guys Disini guys Nanti kenalan-kenalan Sama tetangga dulu Supaya Kita gak Dimusuin tetangga nih Gue ini apa Gak apa-apa masalah dinding Ini Oh Oh ini guys Ya The Spring Derby is coming Nanti akan ada acara Tanggal 18 Jam 10 Terus bahasa Jadi Kalau Di operasi itu memang ada Kayak setiap musim-musim itu Ada Apa acara-acaranya Dan kita harus Memperhatikan itu guys Jadi kalau kita Kelewatan Nanti kita Bisa Ketinggalan acaranya Gitu ya Disini ada Charge Kita akan Go charge Dulu Hei Disini ada sabah guys Gue akan keluhan dulu Dengan Cliff Hei Oh Kamu baru saja Pindah ke Perkebunan ya Namaku Cliff Oke Selamat bertemu dengan Ku Yoyo ya Cliff ya Halo Ini ada siapa guys Ini ada pasturnya guys Charter Hei Charter Oke Pak Charter ya Selamat Datang Eh Selamat datang Gue selamat datang ya Kembali gue yang Mencapai selamat datang ya Selamat bertemu dengan Ku Yoyo ya Disini Oh Oh Klinik guys Disini kita ketemu dengan Pak Doktor Namanya Doktor Halo Aku tidak menyadari Kalau aku ada pasien ya Gimana sih pak Ngalamun kamu ya Kamu tidak berasa dari Kota ini Betul ya Gue berasa dari Luar kota Oh jadi namamu Ku Yoyo ya Kamu ya Mengambil alih Perkebunan itu Oke ya Ya oke Apa namanya Nice to meet you ya Doktor ya Senang berjumpa Dengan kamu Doktor Kebanyakan orang Di kota ini Itu sehat Katanya pak dokter Dia ya Berarti yang Mengampu semua Kesehatan yang ada Di kota ini Jadi kalau Kalian Sakit Atau kalian Mau beli obat Kalian bisa beli Di sini Klinik ini guys Ini pak dokter Ini juga ada hatinya Oke ya Ini Kita masih Perkenalan sih Kita Oh kita dikasihian Ini obat nih ya Little medicine Never heard Oke kita akan coba Minum obat Yang dikasihian Dikasih oleh Dokternya Seperti apa guys Kita akan coba Semoga bukan Obat tidur ya guys Kasih apa tuh Oke Kita tuh nyamar Jadi rusak ya Kok gak ketahuan guys ya Gak ada yang aneh gitu ya Bagi orang-orang desa ya Nanti kita udah jadi rusak Oke pak dokter ya Selamat tinggal Kita akan coba Ngobrol Dengan mbaknya Ini namanya siapa Halo Ellie Ini dia Asistennya pak dokter Ya Oke Kita bisa ke atas gak sih Kita gak bisa ke atas guys Gak bisa jadi maling guys ya Gue mau jadi maling Gak bisa guys Oke kita coba Keluar dari sini Ke kiri ini ada Ada apa ini Hey Sasha Hey hello there Ya Halo Oh ini istrinya Tomas Ya Pak Tomasnya dimana nih Pak Tomas dimana guys Eh Karen Ini salah satu Icon Halper semua juga guys Jadi Gue tuh Waktu masih kecil tuh ya Yang gue ingat tuh Ceweknya tuh Pompoli sama Karen Nah Karen tuh Yang lebih tomboy Tomboy gitu Ya Conan katanya Kalau Karen tuh Dikasih masakan Yang gosong Dia tuh juga suka guys Ya Gila Dia tuh keliatannya Oh ini Oh Kita bisa beli Apa namanya Biji-bijian disini guys Hmm Kita bisa beli Biji-bijian disini Kita akan Oh Oh iya Ada yang belum Gue jelasin ya Tadi ada yang ketinggalan guys Namanya rumah Purcaci Dan mereka tuh Suka dengan Tepung Gue akan coba Beli tepung guys Eee Gue akan coba Beli tepung Dan beli ini guys Apa namanya Turnip ini ya guys Wih Tadi apa aja sih Ininya Ada potato Samartun Kita akan beli Satu-satu dulu Karena uang kita Terbatas disini Kita akan beli Satu-satu dulu Dan kita akan Beliin Apa Ini Tepung ini Buat Purcaci ya Kita akan coba Untuk Kasih Hadeh ke Purcaci ya Dan disampingnya ini Masih ada rumahnya Mayor Rumahnya Elan Dan rumahnya Basil Kita akan coba ya Ini siapa nih Pak Mugi ya Halo Nama ku Mugi Senang bertemu denganmu Oke Senang bertemu denganmu Pak Ini siapa nih Eh Mari Oh Gue tau nih Dia yang menunggu Perpustakaan nih guys Ini juga Salah satu yang Gadis Bunga Bunga desanya Sini guys Ini siapa ini Anna Hei Anna Senang bertemu denganmu Anna Oke Disini rumahnya Pak Mayor Pak Mayor Yang gue heran tuh ya Mayor topinya bisa panjang Bener Kenapa Kayak pesulap gitu loh guys Biasa aja sebenernya guys Oke disini ada apa nih guys Ini siapa nih guys Ada Alan Halo Bu Alan Oh ini Alan sudah tua guys Ini siapa nih anaknya nih You Ada you guys Anak kecil guys Oke ya Gue gak tau sih Gunanya buat apa ini Ini gue bisa ambil Barang-barang disini gak guys Ini masih mantan maling nih Ceritanya guys Dia insya Ceritanya guys Yuh Kalo guys Waduh Makanya ada di si Mari tuh Main-main Ternyata Hari Senin tuh Dia libur Oke lah Besok kita Main ke Library Tuh Wah gak bisa nih guys Ke rumahnya siapa nih gue Rumahnya Basil Oke kita akan Kesini dulu Belum kita Ke Kurcaci Kita akan Ke Ini Rumah Anggur Dia buka gak nih Oh dia tutupnya Hari Sabtu ya Oke Kita akan kesini Dia tutupnya Jam 12pm Dia tutup guys Cuma 2 jam aja Dia bukanya ya Tuhan Pak Tuh Gue belum sempat kesini Hei Duke Nah ini Pak Duke ini Selang pertemuanmu Pak Duke Ini tuh Toko yang menjual Segala jenis Anggur guys Dan tadi gue sempat nonton tuh Anting-antingnya Juga terbuat dari Anggur guys Disini guys Nah disini adalah Apa namanya Bar atau penginapan Disini Ran Salah satu cewek Yang cantik juga disini guys Bunga desanya First Moon juga disini Kuyoyo ya Ini dia tuh Cewek yang ceria Ran itu Dan disini kita gak usah Beli sesuatu ya Karena uang kita masih sedikit Dan kita juga gak butuh Makan ya guys Disini kita belum beraktifitas Jadi kita gak Apa Berkurang tenaganya Nah disini guys Kucarcinya guys Nah Disini kita bisa Berteman dengan Kucarcinya Tapi kita harus Memberi mereka Hadiah-hadiah dulu Supaya mereka Suka dengan kita Kita akan kasih ini dulu Hey Hey Kuyoyo main Nih Nih gue kasih nih Dulu Nah dia suka deh guys Nih Kita perkenalan dulu Oh ini Cherry Halo Cherry Halo Pumpkin Kemudian Halo Plum Ada Plum Ada Plum Ada Plum disini Blueberry Ada Shiny Ada Aqua Totalnya ada 7 Peri guys Bukan peri Kurcaci Ya dia bisa Membantu kita Bertanam guys Oh mereka tuh Mereka tuh masih suka Dengan tepung guys Tapi Kalian tau sendiri kan Kalau pertama Kita uangnya Cuma punya sedikit ya Jadi Gue beliin 2 dulu Kalau Anggur tuh Lebih baik dijual sih guys Karena ini Sangat eman Eman Kalau dikasihkan Ke Kurcaci guys Karena ini berguna banget Buat menambah Penghasilan kita Oke Kita sudah perkenalan Dengan Tetangga kita Oh disini belum guys Bentar bentar Kita belum ke Apa namanya Sungai Sungai Ke pantai guys Kita belum ke pantai Kita akan coba ke pantai Kita akan lihat ke Ada apa di pantai guys Oh ini ada siapa nih ya Ada Shasha Ada Loh loh kak Ngomong sama sasaran Hei ada mana Hei mana Halo Apa kabar Padahal gue gak kenal ya SKSD banget guys Oke Hei Oke Oh ini istrinya Duke Oke ya Kamu libur hari ini Jadi Dia main-main kesini guys Oke ini di pantai Gue belum ke pantai guys Ini Uh Hello Wah Sampai jam 1 siang Dia buka lagi sore jam 5 guys Berarti abis ini dia buka ya Ini ada siapa nih guys Oh ada Eh Zak Oh iya ini rumahnya Zak guys Terus ini ada siapa nih Eh Wang Oh Wang nih kalau gak salah Dia yang menjual Barang-barang aneh gitu guys Dia juga menjual Cabbage seeds Pinapple Wah tapi mahal-mahal sih disini Hmm Dia yang menjual macem-macem disini guys Nah ntar lah ya Kalau gue punya uang Gue akan beli guys Kalau sekarang ya Gak bisa beli guys Oke guys Oke kita tunggu jam 5 dulu Karena ini mau buka ya Ini si Zak Yang jual Zak Bukan ya Oh bukan guys Oke kita akan coba Menunggu sampai jam 5 Dan Oke jam 5 ya Loh Kok masih lock Jangan tutupnya kan Minggu guys Oke kita akan coba Masih lock guys Gak bisa guys Ya Gak bisa guys Katanya kan jam 5 sore Bukanya Bukain Gak bisa guys Yaudah lah kita tinggal aja guys Daripada kita dimarahin Oke kita keluar dulu Kita akan coba Untuk Mencari-cari lagi Yang belum kita Lalui dimana guys Oh ini sudah ya Ini oke Kita akan ke bawah sini guys ya Kita akan tunjukin ke kalian Tempat Dimana kita bisa Meng-upgrade Rumah kita Ya ntar Tapi kita butuh Uang yang banyak Untuk meng-upgrade rumah kita Nah Disini Tempatnya Gue lupa Yang punya siapa tadi guys ya Ini namanya workshop Nah kita akan coba Hei Pak Halo Udah Counter Pak And How are you Namanya Pak Gots Oh hey Nama gue Kuyoyo Ini dia yang jualan nih guys Oh tapi dia udah tutup guys Makanya gue gak bisa Kasih tau kalian Hei Brandon Halo Wah gue gak bisa beli nih guys Gue gak bisa beli-beli Soalnya dia udah tutup guys Alah besok ya Ini dia udah tutup guys Soalnya Sudah Malam ya Oke sekarang Kita sudah Berkeliling-keliling Ke tetangga Ya Ada beberapa yang tutup Dan sekarang gue akan tunjuk ke kalian Housepring Kemudian Berbagai macam ini Kita akan coba cek-cek Yang bisa kita ambil disini Apa cek Kita harus jeli matanya Kayak disini guys Ya gue akan coba Tunjuk kalian Ini guys Nah disini Ada Ini ada Housepring guys Disini guys Kalian bisa Mandi di Housepring Sini guys Kalau kalian lelah ya Kalian bisa mandi disini Nanti ajalah ya Disini ada Juga Tempat tambang Ya Ini ada tempat tambang juga guys Disini Nah dia Kalian bisa nambang disini Ini bener-bener Penting banget Kalau kita main Di awal permainan Jadi Jangan sampai kalian Nggak nambang Oke Gue akan coba Tunjuk kalian Itu Ini yang Gue buat penasaran Disini loh guys Oh ini ada sesuatu Disini Apa ini ya Oh Bambu shoot Wow Gue jual bisa nggak ya Oke Ini ada Jennifer guys Hey Jennifer Halo Halo Jennifer Dia yang punya tenda ini guys Ya Gue juga nggak tau Kenapa ya Padahal nih Semua punya rumah loh Dia tuh punya di tenda Mungkin dia tuh Suka yang Menyatu dengan alam gitu Mungkin guys Ada bambu shoot Disini ada Ada beberapa item Yang bisa kita ambilnya Guys Bambu shoot tuh Gue nggak tau sih Gunanya buat apa Ntar kita jual aja lah Nah disini ada batu yang Bisa kita hancurin Dengan Apa-apa Palu yang level 3 guys Jadi kita belum bisa Hancurin sekarang Karena kita masih cupu Palunya Oke kita akan coba Ke atas Kita akan Tunjuk satu Eh Ini gue Ini gue Ini gue Gue kebuk nih Oke Nah Gue punya kayu sekarang guys Terus Disini ada sesuatu Apa yang bisa gue tunjuk ke kalian Oh Nggak ada apa-apa guys Oke Kita akan langsung ke Pegunungan guys Ya gue ada di puncak Pegunungan Ya Ini salah satu Hal yang Buat gue kaget Karena Salah satu Pemandangan yang bagus sih Menurut gue guys Kalian bisa lihat disini ya Pemandangannya lumayan keren Ya Gue yakin nanti pasti disini ada Momen tertentu sih disini Ya kita akan cari info nantilah Ya disini Mother's Hill Summit Ya kalau kalian mau foto-foto mode Kalian bisa disini guys Keren banget ini Sumpah Oke ya Gitu aja sih Eh ini ada rubah Eh Aduh rubahnya hilang Oh rubahnya takut sama kita guys Dikira kita mungkin penculi ya Nah dupanya kita turang Baik-baik loh guys Oke karena kita masih punya stamina yang lumayan Kita akan coba menambang Ya Ini masih jam 10 Jadi gini guys Kalau di Dalam tambang itu Ini apa namanya Waktunya gak bergerak Jadi kalian santai Cuman yang paling menakutkan itu stamina kalian Akan habis Dan Sialnya gue gak bawa palu guys Aduh gue gak bawa palu Ya ampun Oke gue akan coba kembali dulu Gue akan balik ambil palu dulu guys Aduh ini jam 11 Lihatannya kita masih bisa sih Sekitar Menghabiskan waktu sedikit sih guys Gak apa-apa guys Kita akan coba ambil Palu disini Oke gue akan coba Untuk nambang disini Nah disini yang bedanya Dengan reverse mode back to nighter Kita bisa Gembukin Apa namanya Palu Pake palu ya guys Kayak batu-batu kini Nah ini nanti bisa dibuat Untuk upgrade guys Ini bisa dibuat untuk upgrade Lumayan guys Tapi gue tuh Dapet banyak Aduh Kalau ini lupa semua nih Gue dapet banyak Apa namanya Kayak copper-copper ore Disini kok emang gak dapet deh Wah udah mau semaput ini Gawat nih Monyong Gawat ini Gawat ini Wah jadi hijau nih Sebentar santai 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 ya Masa baru kerja sebentar Kita lol lah guys Apa mungkin dia punya penyakit ya guys Oke kita akan Nah lumayan guys Disini kalian bisa dapet gold Goldnya ini Lumayan lah Untuk nambah-nambah penghasilan kalian ya Ini kalian dapet Beberapa item Ini lumayan guys Bisa nambah Gold-gold Waduh Ini kelihatannya Kecapekan ini guys Setelah malam Soalnya guys Waduh Wah gawat ini Bentar-bentar Gue coba Ini dulu aja lah Ya kita istirahat aja lah Hari ini kelihatannya Mungkin memang Sudah sedikit lelah ya Kita tadi hari ini Memang gue tujuannya Untuk keliling-keliling aja Ya Kita akan coba tidur Daripada malah semaput Karena kita kehilangan satu hari Jadi kalau kalian semaput Kalian kehilangan satu hari Nah oke Disini Juga ada tanggal Kita harus perhatikan disini Oh Plum Oke kita akan coba Kasih aja ke Plum Tanggal 4 ya Plum itu Kujajinya guys Eh bentar Kita save Eh bukan kita tidur dulu Dan jam 8 itu save Nah disini kita belum dapet Penghasilan sama sekali guys Jadi kalau setiap kalian tidur Kalian bisa dapet penghasilan Disini Oke Overslap Ya bangunnya jam 8 Kalau kalian Overslap Seperti itu guys Ini gue akan Save dulu Disini aja Save nya Ya Gue hati sudah Coba main guys Jadi Percobaan Sebelum gue rekam ya Oke Gue akan Ganti baju Karena ini bajunya Jadi kayak rusak Gue akan coba Ganti yang ini aja guys ya Biar nganteng ya Nostalgia banget nih guys Oke yang pertama Kan gue lakuin Hari pertama Oh ini ada Wang Halo Ini Wang nya yang Jual alat-alat Aneh-aneh itu loh guys Halo Ini dia juga Menjual beberapa Bibit-bibit Ya Kita akan Perkenalan Bagaimana gue tadi Tidak berkenalan dengan dia loh Ya Oke Jangan lupa Tetap minum energinya guys ya Supaya tetap sehat Oke Pertama yang akan gue lakuin adalah Gue akan Membersihkan ladang gue Bentar Ladang gue yang ada disini guys Nah Jadi yang hari pertama Gue gunain untuk Keliling-keliling Perkenalan dengan Penduduk desa Ya disini akan Gue akan coba Untuk merapikan Halaman gue itu juga guys ya Nah Oke Oke Gue dapet beberapa nih guys Oh orange grass Wow Oke ya Gue dapet beberapa Ini bisa gue tanam lagi gak ya Itu bibit atau Bisa gue makan ya Coba bentar-bentar Ya gue butuhkan Ini Buat Apa namanya ini loh Ini Kapa guys Kapa 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 Petometernya gue simpan dulu Soalnya gak terlalu berguna Kalau disini Oke Eh keliling rumah lah Batu gue kapak Hammer Oke gue Gepukin Dapet Gue dapet lagi Dapet lagi gue guys Oke sekarang akan gue Cangkul-cangkul Yang dalam dulu Dan ini adalah rahasia guys Bedanya dengan Helpersemon yang pertama Adalah Disini Kalau kalian Menanam Ya itu Sekali menanam Kalian bisa Menanam Sembilan Benih Jadi beda Dengan Yang ada di Oversemon pertama Disini kalian bisa Menanam Sembilan Benih Bentar Disini kok gue Sudah Capek guys Ini Aduh Jangan-jangan Sudah sakit ini Tokoh utamanya Ini guys Bentar-bentar Belum apa-apa Sudah capek ini Jangan-jangan Bentar Gue Bobok Gue hot spring dulu Biar gak capek Baru pagi Sudah capek ini Memang Mentalnya sudah Hanuk guys Sudah penyakitan Kayak main Oke guys Kita akan Coba Tunggu dulu Supaya stamina Full Biar kita Minum Energen Jadi kalau Kalian Jadi kalau Kalian berada Di hot spring Kalian gak menambah Stamina kalian Tapi Otomatis Kalian akan Menghabiskan Waktu Tapi gak apa-apa Kita coba Menikmati Permainan ini Guys Dari awal Sampai Nanti Jadi kaya raya Ini bener-bener Salah dia Dan ini Game Living Simulator Yang Beterbener Paling gue suka Sepanjang hidup gue Keren Jadi ini Kita tuh Berusaha Menjadi Seorang Petani Ini bener-bener Kita tuh Harus Merawat Perkembunan kita Dengan Hati-hati Kalau gak Nanti Bisa gagal Nah disini Kita sudah sehat Kita akan Kembali Kita Kita tempat Gold juga Kalau disini Koran juga Ada satu lagi Nah Kita akan Jadi Sekali kita Lempar benih Ada sembilan Dan saran gue Menurut gue Kalau awal Jangan terlalu Banyak Benih Soalnya Ini kita Menurut beberapa hari Dan ini Sangat menghabiskan Waktu Nah Kalian bisa Lihat Ini sudah Jam 3 Sore Cuma Ngurus Ini doang Sama Nanti Hotspring Apalagi Kalau kalian Punya Terlalu Banyak Itu Sangat Menghabiskan Waktu Jadi Jangan terlalu Banyak Untuk Disininya Nah Oke Kita akan Coba Untuk Eh Bentar Ini gue Melihat sesuatu Guys Ada apa Ini guys Oh Hey Come to the God's fort to Renovate your Home or farm Oke Tadi gue sudah Kesana kok Tapi gak Disambut Aduh Bentar Gue akan Coba kesana Guys Oh Ya Guys Yang belum Gue Berdasarkan Kalian lagi Disini Ada Bentar Farm Gue Mana Disini Ada Apa Namanya Pati Yang Siap Kalian Ambil Free Jadi Kanan Bawah Ada Pati Yang Bisa Kalian Ambil Tapi Kalian Butuh Apa Namanya Bentar Ini Sapit Disini Untuk Ngambil Itu Wah Dah Malam Ini Cepat Gue Gak Tau Sini Memang Waktunya Lebih Cepat Dari Yang Pertama Atau First Moon Yang Biasanya Atau Gimana Nah Disini Kalian Dan Ini Loh Guys Yang Mau Gue Tunjuk Ke Kalian Ya Eh Zack Oke Zack Sudah Ngambil Beberapa Apa Namanya Barang-barang Sudah Gue Masukin Ke Lambung Eh Lambung Lelumbung Nah Terus Semuanya Guys Kita Nambah Sampai 300 Bisa Kita Beliin Beberapa Pipit Pipit Lagi Ya Oke 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 Sekarang Kita Akan Ketempat Ketempatnya Ketempatnya Sudah Tutup Kita Coba Ke Kurcaci Kurcaci Masih Buka Nggak Jam Segini Kita Akan Coba Ke Kurcaci Berharap Dia Belum Bubuk Kurcac Oke Terima kasih Zack Yang sudah Ngambil Persediaan Di Lumbung Gue Semoga Tidak Mengecewakan Isinya Guys Oke Kita Akan Coba Ke Kurcaci Semoga Belum Bubuk Gue Mau Beri Beberapa Hadiah Kita Harus Terus Kasih Hadiah Ke Kurcaci Supaya Dia Bisa Membantu Kita Karena Sangat Menting Sekali Kalau Kita Bisa Dibantu Sama Kurcaci Kalian Bisa Bayangin Pekerjaan Yang Kalian Lakukan Dilakukan Oleh Kurcaci Jadi Sangat Sangat Menghemat Waktu Oke Dia Di Sangat Jauh Sekali Di Bojok Sini Oke Ditutup Guys Aduh Dikunci Oke Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Menambang 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 Tapi Keliatannya Ini Memang Kurang Begitu Efektif Guys Karena Ini Sudah Malam Kalau Kita Kecapekan Itu Juga Nanti Overslap Ya Kita Menghabiskan Waktu Mending Kita Bubuk Aja Kita Bubuk Aja Sambil Ini Gue Masuk Ini Gue Masuk In Ini Bentar Bentar Eh Malah Gue Makan Kalau Batu Cuma Satu Juga Tidak Usah Ini Black Satu Ini Bisa Digunain Untuk Sesuatu Sini Lumber Tidak Usah Ini Black Black Oh Ini 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 Belum Gue Ambilin Lupa Ini 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 Menambah Penghasilan Kita Nih Gue Akan Coba Lihat Ini Harganya Berapa Nih Oke 30 Loh Guys Ini 50 Guys Lumayan Guys Ya Ini Gue Siping Ini Gue Siping Oke Gue Pupuk Ya Gue Pupuk 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 Itu Hujan Gak Oh Agak Berawan Tapi Katanya Cerah Oke Enggak Apalah Katanya Cerah Oke Oke Guys Yang Belum Gue Tunjuk Ke Kalian Adalah Hari Ketiga Itu Kalian Akan Dapat Kuda Ya Ingat Hari Ketiga Kalian Dapat Kuda Tapi Belum Bisa Dinaikin Jadi Masih Kecil Kudanya Kalian Gak Usah Kasih Makan Kudanya Cuma Diajak Ngobrol Ada Tiap Hari Dan Kalau Kalian Punya Uang Kalian Bisa Beli Sikat Atau Namanya Brass Dan Nanti Kalian Bisa Isik 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 Kudanya Supaya Kudanya Suka Ya Guys Mau Dong Masa Gak Mau Kasih Kuda Gratis Lagi Namanya Siapa Guys Ya Dinafsi Samangat Dengan Nama Kuda Di Minecraft Kita Namanya Si Otong Ya Gue Berharap Ini Si Otong Gak Kemana Si Guys Di Minecraft Kita Otong Hilang Semoga Di Sini Otong Semoga Menjadi Anak Yang Baik Ya Terima kasih Pak Mugi Yang Sudah Memberikan Kita Kuda Terima kasih Sekali Terima kasih Jangan lupa Energen Tiap Hari Guys Ya Oke Kuda Gue akan Coba Untuk Kandang Kuda Dulu Karena Kayak Kan Ajak Om He Karena Kuda Diajak Om Suka Guys Wah Nama Tidur He Dia Masih Tidur Guys Ya Ampun Oke lah Biar dia Cari Makas Jadi Gak Bapak Kita Akan Siram Dulu Tanaman Kita Mumpung Masih Pagi Guys Ini Hari Rabu Ya Hari Rabu Bentar Hari Rabu Ada Yang Ulang Tau Gak Oke Si Plam Ulang Tau Guys Oke Kita Kan Beliin Tepung Buat Si Plam Gue Berharap Jenderal Storenya Enggak Tutup Ya Kalau Tutup Ya Si Lade Gue Enggak Bisa Beli Tepung Oke Kita Harus Jangan Sampai Menghabiskan Waktu Ya Ntar Kalau Kita Punya Uang Kita Harus Mengupgrade Ini Buat Nyiram Supaya Efektif Ya Supaya Kita Tidak Menghabiskan Waktu Semua Proses Guys Ya Paling Seru Prosesnya Dari Yang Masih Copu Jadi Petani Copu Nanti Kita Jadi Petani Yang Jago Oke Examine Nah Ini Gue Anu lagi Nih Entar Entar Gue Mau Ketempatnya General Store Dulu Terus Kita Ke Plam Kita Akan Beli Sesuatu Di Plam Guys Beli Sesuatu Kita Akan Kasih Sesuatu Buat Kerjaan Di Plam Ya Ya Ini Bukan Ini Rumahnya Orang Ya Ini Bukan Toko Ya Jangan Ngomong Dia Oke Oke Ya Oke Belum Buka Kira Tutup Halo Karen Halo Ini Ini Rik Semua Dipacarin Wah Toh Ya Ampun Semua Dipacarin Terus Gue Dapet Apa Ya Pertama Mending Kita Anu Aja Kita Jangan Jadi Playboy Kita Fokus Bekerja Dulu Guys Oke Kita Akan Coba Cari Plam Eh Kok Cari Plam Cari Tepung Plam Satu Aja Kita Akan Belini Satu Lagi Guys Kita Akan Belini Satu Lagi Biar Taneman Taneman Kerbenan Kita Jadi Agak Eh 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 Eli Halo Eli Oh Kliniknya Tutup Makanya Dia bisa Jalan Jalan Ya Gue Kira Dia Apa Namanya Bolos Kerja Wah Gue Marahin Tukang Bolos Kerja Guys Oke Kita Masuk Kesini Mana Si Plam Ini Shani 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 Ah Ini Pumpkin Pumpkin Yang mana Plam Jangan Jangan Bukan Kerja Hati Si Plam Nanti Mukanya Kerja Si Guys Wah Wah Ini Plam Ini Kalau Sampai Salah Gue Malau Malau Keluarga Oke Kita Kasih Tepung Hey Oh Did You Know Today Is My Birthday Thank You For The Present Jelas Oh Oke Lip Plam Wah Langsung Mau Membantu Kita Guys Jadi Kalau 4 sulang tahun Kita Kasih Card Dia Langsung Mau Membantu Water Crops Ini Aja Nah Siap Apa Hari Ya I Mean Tiga Hari Oke Yes Oh Yes Oke Plam Terima Terima Kasih Plam Oke Tadi ada pilihan juga Si Satu hari Tiga hari Atau Tujuh hari Gue gak tau Si Apakah kita Akan berbeda Kalau kita Menyuruhnya Tujuh hari Tapi gue Tadi pilih Yang tengah Tengah aja Ini Gue Kasih Apa Gue Kasih Patut Lain Suka Suka Sih Thank you Cuma Thank you Doang Guys Ya Menter Gue Kasih Tepung Aja Guys Ya Ini Gue Dapat Satu Yang Tari temen Gue Yaitu Plam Di Dari ulang Tahunnya Oke Ini Gue Masih Jam Sembilan Pagi Lebih Baik Gue Selesaikan Buat Menambang Aja Seharian Karena Bisa Menambahkan Penghasilan Kita Kalau Kita Nambang Jadi Lebih Baik Gue Gunain Buat Nambang Ini Siapa Halo Pak Haris Oh Ini Inspekturnya Ini Dia Kayak Polisinya Disini Nah Hei Pak Oh Ini Pak Mugi Yang Ngasih Kita Nah Kita Bisa Beli Sapi Dan Bermakai Macemnya Disini Ada Alpaka Dan Macem Macem Oh Ini Lucu Lucu Guys Lucu Lucu Guys Harganya Beda Oh Yang Berwarna Harganya Beda Dan Yang Kalau Yang Ini Coffee Dia Memproduksi Susu Kopi Atau Kopi Susu Ya Ampun Kopi Susu Ternyata Bukan Campuran Tapi Asli Dari Sapinya Jadi Susu Strobe Susu Buah Buah Oke lah Terserah Kamulah Yang Buat Yang Buat Game Terserahlah Gue Mandut Mandut Aja Oke Ini ada Papuri Halo Ya Oke Ini Tanya Sirik Tengke sama Papuri Ini Gak boleh Gue Biarin Ini Dia Jangan Jangan Tutup Open Every day But Saturday Oh Dia jam 11 Oke Gue Tunggu Sebentar Ya Dia Bukanya Jam 11 Gue Keliling Keliling Sini Tidak Bisa Ambil Apa Enggak Karena Enggak Ada Yaudah Lagi Karena Ini Waktunya Sangat Cepat Sekali Oke Gue Masuk Enggak Bisa Enggak Bisa Guys Oh Oh Ini Nunggu Dia Masuk Dulu Nah Ternyata Dia Belum Ternyata Ternyata Yang Masuk Bapak Polisinya Dululah Kok Kamu Bisa Masuk Sini Padahal Yang Punya Toko Belum Masuk Situ Punya Kuncinya Kalian Tanya Sini Nah Disini Kita Bisa Menganggul Rumah Kita Kemudian Kita Bisa Mengexpan Supaya Menjadi 8 Hewan Ini Keliatannya Kayak Buat Buat Sapi Ini Barn Oh Ini Bukan Sapi Buat Ayam Kalau Yang Buat Sapi Kalau Yang Ini Harganya 10 Juta Harganya Ini Kalian Bisa Membuat Gedung Yang Ada Di Selatan Kota Oke 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 Kita Akan Coba Menambang Nambang Disini Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Hari Ini Oke Sebelum Kita Oh Ada Sesuatu Disini Halo Jennifer Halo Jennifer I just I was just Opening my soul To positive energies Of mother nature Iya kan Apa yang gue katakan Bener guys Dia tuh Lebih suka Bersatu dengan Alam Semesta Dia tuh Buatnya Dari teket ini Kita Iya Kita Ajaran Oke Oke Salah 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 Pilihan Sesuatu Ya Maaf Jennifer Maaf Jennifer Lo Jennifer Mana Nanti Kesini Dia marah Kemana Eh Ini Ini Jennifer Gue kasih Ini Mau gak Ya Ambush Cuman Thank you Aja Gue gak tau Kesukaan Jennifer Apa Gak tau Ini Gue Tuh Guys Gue gak Bawa Apa Namanya Palu Guys Aduh Gue Gak Bawa Palu Bentar Gue Ambil Palu Dulu Guys Karena Gue Mau Menambang Apa Di dalam sini Gue butuh Palu Sama Cangkul Kombinasi Palu Sama Cangkul Sekalian Gue mau Taruh Anggur Dan Beberapanya Di Lumbung Kita 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 Kasih Disini Kita Jual Disini Dan Kita Masukkan Beberapa Yang Gak Perlu Ya Karena Mau Menambang Jadi Kita Butuh Banyak Yang Disini Guys Sebentar Kita Akan Bawa Ini Guys Oh Ini ada Turn Sekalian Gue Tanam Aja Ya Guys Sekalian Gue Tanam Aja Ini Kalian Gue Tanam Aja Ini Guys Ya Nah Gue Tanam Aja Ini Guys Mumpung Masih Siang Pokoknya Kalau Kalian Di Dunia Terlalu Malam Nanti Kalian Apa Namanya Bangunnya Juga Terlalu Siang Jadi Kita Harus Perhatikan Stamina Kita Jadi Agak Susah Tapi Hari Ini Kita Dah Ngobrol Sama Kuda 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 Dimana Si Oh Dia Di Dalam Kandang Dia Sakit Apa Ya Gak Sakit Kan Guys Berharap Dia Gak Sakit Se Bentar Dia Kok Gak Mau Keluar Apa Dia Sakit Ya Hei Kuda Oh Ini Dia Halo Hei Gue Kira Dia Sakit Dia Bisa Keluar Keluar Soalnya Guys Kalau Gak Keluar Ada Sesuatu Yang Aneh Ses 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 Jangan Lupa Palu Guys Palu Oke Kita Akan Langsung Menuju Ketambang Guys Jangan Ketambang Sebelum Ketambang Kita Akan Madi Dulu Supaya Kita Gak Terlalu Capek Ya Biasaan Harus Persiapan Dulu Guys Let's Go Maman Kita Akan Menambang Yang Ada Disini Oke Kita Akan Memerkan Ini Cedet Nah Ini loh Guys Ini loh Yang gue Maksud Koper Guys Nah Ini gue Lihat Banyak Koper Disini Lumayan Nah Ini Koper Kalian Bisa Gunain Untuk Mengu Apri Senata Kalian Guys Ini Mantap Ini Kopernya Nah Ini Mantap Ini Mantap Ini Pak Oke Kita Banyak Baru Mukul Beberapa Batu Aja Staminanya Sudah Kayak Cercat Kayak Gini Ampun Tuhan Kita Butuh Menambah Stamina Tapi Paling Bagus Kalau Kalian Berada Disini Kalian Sebisa Mungkin Kalau Bisa Itu Bawa Makanan Gitu Jadi Kalian Bisa Makan Di Dalam Sini Supaya Nggak Agak Ini Kita Bisa Ke bawah Oke Kita Masih Punya 68 Stamina Kita Akan Coba Untuk Tutup Ini Dulu Sampai Hampir Sedikit Sampai Sampai Dikit Pengal Takutnya Nanti Semaput Guys Semaput Itu Nanti Kalian Harus Menunggu Satu Hari Supaya Kalian Bisa Bangun Nah Gak Bahaya Nah Bahaya Mamen Oke 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 Gue nyerah Gue nyerah Gue nyerah Gue nyerah Gue nyerah Ini siapa nih Guys Karen Kah Karen Sama Rick Oke Apakah Kamu mendengar Sesuatu Tentang Ayahmu Not The Word Oke Oh Oh Mungkin Ayahnya Rick Itu Pergi Dia Mencari Obat Untuk Ibunya Keren Oke Oke Mungkin Ini mereka Pacara Gimana Rick Itu Keliatannya Kakaknya Popor Ya Aku Salah Sangka Ini Justru Kini Malam Deketin Karen Guys Aduh Mereka Mereka Deketin Karen Guys Ternyata Gue Salah Oke 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 Mantap Ya Kita Akan Coba Lagi Guys Menambang Nah Untungnya Di dalam Tambang Sini Waktunya Tidak Jalan Kalau Jalan Parah Kita Menghabiskan Banyak Waktu Di Tambang Masih Kita Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Berendam Oke Oke Kita Dapat Beberapa Kopor Ini Semuanya Kita Cek Nanti Harganya Berapa Kalau Yang Batu Batuan Ini Harganya Cuma Satu Rupiah Satu Gold Doang Oh Kita Dapat Ini Kita Bisa Makan Kita Makan Tambah Lumayan Guys Nanti Gue Nggak Lihat Tambah Berapa Lebih Lumayan Guys Tapi Sebenarnya Agak Bahaya Juga Kita Dapat Dari Tanah Kita Langsung Makan Aduh Aduh Wah Tuh Agak Lelah Nih Oh Disini Oke Oke Kita Banyak Copper Anu Copper Ore Banyak Copper Ore Oke Mantap Pak Eko Teruskan Perjuangan Kamu Nak Selama Masih Mudah Kita Berusaha Teruskan Nah Waduh Waduh Mau Semamput Mau Semamput Guys Nggak Bapa Guys Kita Masih Kuat Kita Masih Kuat Oke Kita Masih Kuat Oke Kita Close dulu Ya Kita Serhat Aja lah Masih Masih Bisa Digunain Tapi Kita Serhat Aja Jangan Terlalu Menvolse Tubuh Ntar Bisa Reot Tubuhnya Mau Cek Kalau Copper Ini Harganya Berapa 15 Guys Lumayan Nih Nah Ini Lumayan Nih Guys Ini Satu Oke Oke Kita Sudah Ship Ini Kita Masukin Dulu Kita Ship Dua Nggak Apa Karena Nantinya Kita Akan Terus Menambang Oke Guys Gitu Untuk Hari Ini Kita Sudah Mencoba Banyak Hal Dan Kita Sudah Mendapatkan Kuda Kita Sudah Berkeliling Yang Belum Kita Dapetin Ayam Sapi Belum Guys Kita Sudah Menambang Dan Berkeliling Dengan Tetangga Tetangga Di Sini Overall Gue Sangat Nostalgia Banget Dengan Game Ini Karena Kurang Lebih Itu Sema Persis Dengan Hoversman Back to Nether Yang Gue Main Di PS1 Dan Lagunya Juga Sama Dan Kemudian Gameplay Nya Kurang Lebih Sama Ini Benar-benar Bagus Banget Gue Mau Coba Untuk Klatenin Disini Kita Akan Coba Lihat Kalau Kaya Nanti Kita Bisa Jadi Kaya Apa Aja Kita Akan Coba Lihat Proses Yang Disini Sama Sama Oke Kita Dari Hari Ini Semoga Bisa Menghibur Kalian Yang Belum Tahu Dan Yang Sudah Tahu Dan Semoga Pengalaman Bermain Ini Bisa Mengisi Waktu Luang Kalian Di Tengah Kesibukan Kalian Juga Oke Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan I Hope Enjoy This Video Bye Sampai Jumpa Di Markas Kuyuyo Video Selanjutnya Bye Bye